Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dimanapun anda berada bagaimana kabarnya saya harap teman teman semua dalam keadaan saya tidak kekurangan sesuatu apapun ya nah di kesempatan yang berbahagia ini kembali saya akan memberikan yaitu tutorial tentu tentang tiktok sub affiliate ataupun tips dan trik tentang tiktok affiliate nah di video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang cara agar keranjang kuning di tiktok sub affiliate tidak mudah hilang nah jadi bagi teman teman yang belum sempat menyimak silahkan disimak di video saya yang kemarin di channel ini nah untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menjadwalkan VT untuk produk affiliate ataupun video tiktok tentang produk affiliate yang bisa dijadwalkan untuk menentukan jam berapakah kita akan posting ataupun upload di tiktok ya nah jadi tidak hanya youtube saja yang bisa dijadwalkan tentu di tiktok juga bisa dijadwalkan teman teman ya namun caranya tentu berbeda tidak sama dengan youtube ya nah bagaimana caranya kita langsung saja teman teman ya nah bagi teman teman yang harus saya bergabung silahkan di subscribe dulu agar tidak terlewatkan tentang tutorial yang teman teman serasa penting ya jadi silahkan di subscribe dulu yang belum subscribe baik langsung saja tanpa berlama lama kita langsung ke caranya teman teman ini saya akan memberikan versi lengkap dari mulai mencari produk membuatkan video mengedit video sampai kita memposting dan menjadwalkan ya yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi tiktoknya untuk mencari produk yang akan kita promosikan setelah kita berada di halaman beranda kita masuk ke profil setelah kita berada di halaman profil kita klik bagian produk ini kemudian klik yang bawahnya pusat afiliasi nah selanjutnya teman teman masuk ke bagian marketplace produk nah kemudian silahkan teman teman disini cari produk yang teman teman akan promosikan ya sebagai contoh disini akan mempromosikan pasti laku ya kita klik di bagian kategori pasti laku ini produk apa ini tiga tawas teodoran nah coba kita akan promosikan nah kemudian silahkan teman teman tambahkan ke showcase dan teman teman juga harus perhatikan untuk komisi dan untuk stok tersedia jangan sampai stok tersedia ini sedikit nanti cepat habis dan akan hilang keranjang uninya nah kemudian untuk bagian komisi teman teman juga harus perhatikan berapa persen paling tidak di atas 10 persen nah kemudian nah kemudian silahkan teman teman disini scroll ke bawah lihat di bagian ulasan ya ulasannya bagaimana nah di bagian ulasan ini silahkan teman teman cari yang berbentuk video ya biasanya kan di ulasan itu ada foto kemudian caption dan video ya ada captionnya saja ada foto dan video ya nah ini teman teman cari saja yang ada videonya ya dicari di scroll di bagian produk tersebut nah contoh seperti ini nah kemudian teman teman silahkan direkam menggunakan perekam layar video ya di klik seperti ini nah jika sudah selesai teman teman silahkan kembali nah kemudian silahkan teman teman tinggalkan dulu untuk produknya kita edit sedikit untuk video yang sudah kita dapatkan tadi menggunakan aplikasi pengedit video untuk aplikasi pengedit videonya ini terserah teman teman mana yang biasa digunakan ya kalau saya menggunakan kinemaster kita edit dulu di kinemaster ya gunakan untuk aspek rasionya yaitu 9 banding 16 kemudian kita cari video yang sudah tidak sudah kita rekam tadi kemudian untuk suaranya kita bisukan bagian nah kemudian kita potong ya bagian yang tidak perlu nah seperti ini dan kita posisikan untuk videonya ini agar dia tepat ya tidak ada gangguan seperti ini nah ini ya ini kita posisikan kita hilangkan nah cukup teman-teman ya coba kita akan play cukup teman-teman ya kita potong setelah selesai kita ekspor gunakan untuk disini resolusinya adalah yaitu HD 720p kemudian untuk laju bingkai 60 bits kemudian untuk laju bits yaitu 9 banding 51 mbps ya kemudian export nah maka video sudah di export dan sudah jadi kemudian kita tinggalkan aplikasi pengedit videonya nah saatnya kita masuk kembali ke bagian tiktok shop affiliate ya nah kemudian kita klik yang bagian produk tadi yang barusan kita yang barusan kita edit videonya yang barusan kita akan siapkan untuk dipromosikan nah kemudian agar teman-teman tidak lupa silahkan di screenshot dulu untuk judul dan gambarnya ini ya judul ya minimal kita butuh judulnya untuk nanti ditulis di bagian deskripsi ataupun judul saat kita posting setelah kita screenshot ataupun capture teman-teman silahkan keluar lagi dari produknya dan saatnya kita posting kemudian klik unggah nah kemudian masukkan video yang sudah kita edit tadi selanjutnya tambahkan suara suaranya bebas teman-teman yang penting nanti keranjang kuningnya harus nyala ataupun harus bisa digunakan untuk memasang keranjang kuning contoh seperti ini setelah itu teman-teman klik berikutnya nah teman-teman edit sampul dulu tambahkan untuk sampul disini teks sampul teks contoh sebagai contoh yang merah ini tuliskan tuliskan disini untuk produknya apa klik selesai kemudian klik simpan setelah itu baru kita menambahkan disini adalah deskripsi nah kita lihat untuk deskripsinya tadi di gambar yang sudah kita capture yang masuk ke gallery ya nah ini sebagai contoh paket isi 3 tawas deodorant spray nah setelah itu teman-teman jangan lupa untuk disini menambahkan tagar karena tagar itu penting untuk supaya video produk kita ditemukan di mesin pencarian yaitu jangan lupa disesuaikan dengan produk yang kita promosikan tentunya ya tambahkan tagar 3 sampai 5 tagar untuk setiap video teman-teman ya atau bisa lebih juga tidak apa-apa ya kemudian silahkan teman-teman tambahkan untuk disini keranjang kuning yaitu tambah tautan keranjang kuning disini ya kemudian klik produk nah kemudian tambahkan yang ini klik tambah nah nah maka sudah ada satu ya nah ini teman-teman bisa untuk mengisi lebih dari satu hingga maksimal 10 produk ya dengan kategori yang sama ya nah kemudian silahkan teman-teman klik disini untuk postingannya yaitu dilihat oleh semua orang teman sendiri ini harus diperhatikan jangan sampai pengaturan privasi ini nanti hanya teman ataupun hanya anda sendiri ya ini biasanya berubah dengan sendirinya jadi pastikan untuk semua orang dulu seperti ini kemudian teman-teman bisa juga langsung memisahkan video teman-teman video produk dengan video aslinya teman-teman kontennya teman-teman bahas yaitu dengan cara untuk memasukkan di playlist ya nah disini tambahkan ke playlist nah disini sudah saya membuat beberapa playlist karena disini adalah akunya akun informasi bansos maka disini juga banyak untuk playlist pkh kemudian seperti informasi bansos blt ya dan kalau yang ini karena video produk ya kita masukkan di bagian playlist tiktok shop dan playlist ini bisa kita buat sendiri ya teman-teman nah selesai nah teman-teman setelah selesai ini silahkan teman-teman klik drive nah maka akan tampil di sini nah drive 1 nah ini ya drive 1 ini jika kita klik kemudian klik berikutnya maka disini akan masih ada untuk deskripsi ataupun hasil pengeditan kita dari mulai awal sampai akhir ini tidak berubah teman-teman ya dari mulai deskripsi kemudian tagar kemudian edit sampul tambah tautan ataupun keren yang kuning dan playlist tadi ini tidak berubah sama sekali ya nah inilah fungsinya kita bisa nanti menjadwalkan sewaktu-waktu kita akan menguploadnya jam berapa nah ya jadi teman-teman bisa menambahkan beberapa drive ini kan drive 1 ya drive 1 nanti drive 2 drive 3 itu nanti teman-teman atur jam berapa teman-teman akan posting mungkin teman-teman akan konsisten 1 hari 3 1 hari 3 berarti teman-teman mungkin postingnya pertama pagi-pagi jam 6 kemudian jam 12 ataupun kemudian yang terakhir yaitu jam 6 sore nah berarti kan 3 nah teman-teman jadi jika teman-teman ada waktu luang itu teman-teman bisa bikin dulu entah itu malam atau siang dibikin dulu sebanyak mungkin di drive ya nanti ketika waktunya upload ataupun posting teman-teman tinggal langsung posting nah itu akan menjadikan teman-teman lebih konsisten dalam mengupload video ataupun memposting video produk di tiktok affiliate nah bang apakah ini nanti kalau kita tutup aplikasi ini apakah akan hilang untuk drive nya oke kita akan buktikan teman-teman kita akan keluar dari aplikasi tiktok nya ini nah ini saya sudah keluar dan bahkan saya akan tutup di bagian mini mesh nya sehingga tidak ada lagi data yang tersimpan karena kita sudah tutup ya nah kita sudah bersihkan sekarang kita akan buka lagi untuk membuktikan apakah masih ada untuk hasil yang kita edit tadi video yang siap kita upload tadi di drive ya oke kita akan langsung buka saja nah kita sudah berada di halaman beranda kemudian klik profile lagi nah maka teman-teman ya untuk drive tadi tidak hilang ya masih ada disini jadi kita nanti bisa posting sebagai contoh saya langsung akan posting sekarang ya nah kemudian kita klik berikutnya nah kan tidak ada yang berubah teman-teman ya keranjang kuning masih ada ya judul masih ada ya semuanya masih ada dan terakhir kita klik posting tunggu sampai 100% nah ya jika jika sudah muncul seperti ini ini berarti video sudah ter upload ataupun ter posting oke mari kita cek di bagian videonya nah teman-teman ya jadi sudah tidak ada disini drive ya kemudian disini maka muncul adalah untuk view ya ataupun berapa kali ditonton ini sudah muncul karena baru saja ada di upload maka disini 0 oke kita coba lihat nah teman-teman seperti ini kan ini sudah bisa dibeli produknya dengan cara mengeklik ranjang kuning ini seperti ini teman-teman ya nah bagaimana teman-teman sangat mudah ya untuk menjadwalkan video produk tiktok affiliate agar teman-teman lebih konsisten dalam mengupload video produk tiktok affiliate setiap harinya ya jadi teman-teman bisa lebih baik lagi dan lebih banyak lagi dan dengan konsisten tersebut saya yakin teman-teman akan mendapatkan CO ataupun orderan di tiktok affiliate ya selamat mencoba semoga berhasil silahkan pelan-pelan dipelajari ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya demikian semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh